Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Omosa So jadi di video kali ini aku akan bermain-main cup lagi Dan sebarang kali ini aku akan share map restoon lagi Yeay Oke nah jadi kali ini aku akan share map restoon Kiriwan dari temen kita yang namanya Varsi lewat discord Nah kemarin barusan aku share map nya Varsi ya map restoon Map best survival restoon dan ini kali ini aku bakal share map restoon nya si Varsi lagi Dua kali berturut-turut soalnya kalau gak salah itu ada map satu map yang aku lewatin Temen soalnya itu ada problem jadi aku lewatin dulu Dan ini aku tepin banget oh yaudah jadi Varsi ya Nah ya temen jadi ini temanya tuh kayak temanya map restoon nya si Dari Royal Jelly yang kemarin ya termenya jadi kayak modern host restoon gitu Tapi ini tuh kayak restoon nya tuh ada sih ada cuma kayak dikit gitu loh tapi map nya gede Itu loh termenya dan oke kita langsung surges let's go Oke dan kita langsung surges map ya termenya dan oke nah ini juga ditulisannya nih map buatan Varsi Inspiration lupa Ngelawak Nggak ngelawak sih sebenernya sih kayaknya emang bener lupa Kalau ada tulisan yang bahasa Inggris jangan heran buat sekalian belajar oke Siap 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 aku enggak tahu ini fungsinya tombol ini apa Soalnya kan kayu kayu kan bisa dibuka pakai tangan gitu loh Ya ya terserah sama mau dikasih button kayak enggak kayak terserah lah Terus di samping-samping atau halaman rumahnya udah oke banget menurut aku Ini juga dibuatnya nggak diin nggak di itu ya nggak di fret Kemarin kan kalau mapnya sim real jelly itu kan sayangnya tuh di fret ya Nah ini buatnya tuh di infinite kalau di infinite atau sebutan lainnya tuh overworld oke ya Nah gitu termenya jadi ini tuh ya walaupun ini kan diratain gitu tapi ini ratainya is oke juga sih Ini carasanya kayak apa ya pulau pribadi gitu loh termenya kayak villa pribadi itu loh keren banget sih Oke nah ini juga ada air mansurnya gitu jadi air mansurnya ini bisa kita nyalain dan kita bisa matiin juga Ini kok bolong nah ini sengaja atau enggak aku ngasak nggak tahu nah ini juga ada air mansurnya gitu Kayak kalau pakai CD CSP ini kayak ngek kayak jelly itu loh kalau lihat air mansur kayak gini Terus untuk samping rumah sih udah sih cuma gini oh oh ada kolamnya juga temen Oh bentar aku bang keliling halaman rumahnya dulu termenya soalnya di dalam itu emm Restu nya tuh lumayan dikit loh termenya jadi kita keliling-keliling di halamannya dulu Terus ini ada pool light wow waterfall wow Oh apa nih Oh ini kolam renangnya cukup Wah cukup luas juga ya dan bentuknya juga nggak Nggak kotak persegi panjang gitu ya termenya kayak ada bentuknya dan ini keren banget Tapi saya yang restunya dikit sih tapi ya nggak apa-apa termenya ini bisa buat suruh level kalian Ini aku mau tahu apa Oh ini mungkin kayak aku tahu apa cuma arsitek yang tahu mungkin Ini terus Oke ini apa dah buat wudhu ya ini juga buat santai-santai gitu Ini buat renang gitu dan aku penasaran dengan ini ya termenya apa Dengan yang button yang ini ada pool light sama pool waterfall Kita coba pool light nya dulu itu Kayaknya lampunya deh Oh iya bener banget Eh 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 What what eh Tadi kayak ada yang mati Bentar aku klik dan Tuh 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 Kayak ada yang mati terus nyala Klik Coba 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 Oh ini mati termen Oh bentar bentar ini mati Oh oh bentar kok tadi mati enggak ya Eh waterfall salah klik Oh ini buat matiin yang ini Oke Oh tapi lebih keren kalau di ini sih dinyalain aja sih Nah tuh Kalau dinyalain tuh kayak lebih keren aja gitu loh Kayak air terjun Airman Air terjun Eh bener banget Terus ini buat nyalain lampunya Tadi aku nggak kenapa Nggak tahu kenapa tadi mati sebentar Tapi nyala langsung gitu loh Terus okelah Terlangsung aja untuk ke bangunan Atau ke Atau rumah restinya ya Kayaknya terlangsung aja Dan sayangnya sih ini Pintunya cuma pakai pintu kayu sih Tapi nggak apa-apa lah Ini juga ada buat lampunya juga Jadi kita malah lampunya bisa dimatiin gitu Tuh bisa kita matiin Tapi ini nggak gelap banget Soalnya ini ada cahaya dari atas Aku nggak tahu cahaya apa Tapi ya ada cahaya gitu Ini kita nyalain aja Biar nggak gelap Dan biar padang gitu loh Ini kan kalau gelap Itu malah Ngespawnin monster-monster jahat kan Kayak siu zombie Skeleton dan lain-lain gitu loh Terus ini juga ada kasurnya gitu Kasurnya cuma satu doang gitu loh Mungkin ini buat tiduran ya Terima kasih Biasanya kan kalau ada rumah yang Nyimpen kasur di ruang tengah Atau di mana gitu loh Buat tiduran Terus coba kita bakalan ke sebelas sini nih Bentar Ini juga ada apa Oh ini nih Aku nggak tahu apa Tapi ini kayak Oh ini kamar mandi Wah Orang kaya nih Kamar mandinya seluas ini loh teman Wah Kayak apa ya malah Kamar mandi seluas ini tuh kayak Apa sih Kayak kamar itu Terus oke Ini buat bak mandi maybe Terus ini dari showernya Nah sayang Sayang banget Nah sayangnya Terus ini showernya Itu nggak pakein komen blog Tapi pakeinnya yang gerocokan banyu Aku udah lama nggak liat showernya yang pake gerocokan banyu gitu loh Tuh Udah lama ya Waktu itu Sempet banyak banget yang pake yang gerocokan banyu Tapi Setelah beberapa saat Dan beberapa map reston Kebanyakannya udah pake yang komen blog Tapi udah nggak apa-apa sih Tapi aku ya Sukanya tetep yang komen blog Terus ini itu Buat apa Aku nggak tahu Kayak ada bunyi Nggak ada Cuma bunyi levering doang Ini juga ada apa Mungkin ruang keluarga Mungkin Terus ini juga ada apa Aku nggak tahu juga Terus ini udah tadi ya Ini udah Terus yang ini Itu Dapur maybe Ini ada dapur Maybe sih Soalnya kan ini kan ada furnace juga Nggak Terus ini Buat Oh ini pintu 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 belakang Oke Nah jadi ada pintu Oh Lala Lala Dada Drawnet Ya Ya nggak saunya sih Drawnet nih ah Masa lagi renang Survival Renang-renang Yang digangguin Drawnet Loh Kan nggak lucu ya Oke lah Bodoh amat lah Terus Aku nggak tahu Ya emang Emang dalam sih ya Ini kan udah dalam Dan otomatis Kalau dalam Itu ya Mungkin yang besar Drawnet juga muncul kan Atau ini Jangan-jangan zombie yang mencrum Mencrum Atau jangan-jangan Ini zombie yang tadi Eh yang tadi Maksudnya ada zombie tadi Terus Mencrup kesini loh Nggak sengaja mencrup Dan jadi Drawnet IP Ini akan tutup Tutup Nah Kita langsung aja Untuk ke ruangan Yang ada di atas Ya Oke Ini ada kamar mandi Tadi kan Nah bener ada kamar mandi Tadi Terus Ini juga ada outdoor Bukan nih Outdoor Computer MyB Ini ada komputer Tapi Cuma ada keyboard Sama mouse-nya doang Casinya nggak ada Dan monitornya juga nggak ada Oke oke Tapi ini cahaya Jadi Lighting terbaik itu ada cahaya Menurut aku sih Soalnya Kalau cahaya lampu Dan Cahaya apa gitu Itu kayak Beda aja Kalau disamain Cahaya matahari Gitu loh Oke ini juga ada kayak air mancur Di dalam ruangan Wah ini keren banget Terus kita langsung aja Untuk atas Untuk tangganya ya Tangganya secara-caranya Tangga yang melengkong Gitu loh teman-teman Tapi biasanya kan ada pegangannya Tapi ini nggak ada Gitu loh Tapi nggak apa-apa sih Kan di Minecraft Susah kan Tapi ini untuk desain dan building Arsiteknya Oke juga sih Aku suka Nah ini Ada lever yang Aku mau tahu fungsinya apa Nggak ada fungsinya lagi Terus ini juga ada buat Melihat pemandangan dari dalam Pemandangan luar dari dalam Gitu loh Keren sih Tuh Kalau misal Misal kalian lihat sunset Tapi susah juga sih Ini Wah ini Kehalang ini Kehalang garis kacangnya Keren Nah paling ya ini Kalau duduk ya kehalang Eh Coba coba Ya kan Kehalang kan Sunset Terus ini ada tulisannya Apa nih Ada tulisannya Don't not enter unless you are Apa nih The opener You heard me Apaan dah Mungkin ini ada lemari Teraman Mungkin sih Soalnya ini isinya cuma Kayak baju-baju Armor-armor yang kulit Kan biasanya kan kalau Al Biasanya kan kalau Armor yang kulit Itu kan biasanya kan Buat Baju-baju Itulah cara-caranya Soalnya kan bisa diwarnain kan Terus ini ada Ada closet Loco-closet sih Oke Nice Harus pakai bantuan obor ya Ada leather 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 kan kulit Nah ini nih Ini nih yang Menurut aku Kayak gimana ya Ini kan Yang ini Itu kan dicampur gitu Nah Kalau dicampur kayak gini Otomatis Kalau kita kesini Acak Tuh Kita pakainya yang ini Yang Kepalanya yang Cain Terus yang Apa Badanya tuh Iron Celananya Diamond Terus Apa Sepatunya Iron lagi Acak gitu loh Ya gitulah Kan acak gitu loh Dan Ini juga ada kasur Dan kamar-kamarnya gitu Ya ini sih Maaf Restoon bukan sih Ini buat lampu ya Kita nggak usah matiin Takutnya nanti gelap banget gitu Terus ini juga ada Apa Aku nggak tahu Aku nggak tahu apa Tapi kayak Ini apa sih Fungsi lever dari ini Kayak nggak ada fungsinya gitu loh Oh ini gelap banget Coba Eh ini apaan deh Gila banget Ini Coba nyala Lampu-lampu Lampunya nggak nyala Coba kita pakai obor aja deh Obor lebih padang Temen Oh Ada ruangan nggak Nggak ada Oh Oh Apa anda Cuma Iron doang Dan Mungkin ini dari ruangan terakhir Yang bisa aku showcase Teraman Em Semoga nggak ada yang ketinggalan Dan Ya Restonnya cuma gitu doang Teraman Ini lebih ke rumah Yang apa ya Rumah-rumahan di Minecraft Bukan tergolong maaf Reston Tapi ada Restonnya dikit Yang resmi apa ya Ya paling itu Yang kolam renang itu Ada Restonnya Terus apalagi tadi deh Hanya itu doang sih Yang kolam renangnya doang Dan coba kita mau keluar Kalo pintu keluar mana Btw Oke Ini Nah ini ada pintu keluar Ya walaupun dari belakang Nggak apa-pelah Oke Kita mau keluar Dan Oke Teraman Oke Kalian menonton video ini Semoga memburkan semua Dan baik kalian yang mau Terutamanya Kalian langsung aja ke deskripsi Teraman Dan Terutamanya 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 Persepuluh Dey Yeay Oke Nah aku ini Nilainya Tidak sebagai Maplastoon Tapi sebagai Rumah-rumahnya Yang ada di Minecraft Jadi kan biasanya kalau ada di MCPE DL ya pokoknya rumah-rumahan di Minecraft itu loh Ya buat apa ya? Ya pokoknya rumah-rumahan di Minecraft itu Nah ini rumahnya keren banget menurut aku untuk karsit Kok itu bolong-bolong itu apa dah? Mungkin seni gitu Seni apa anjir? Ya pokoknya aku nilai 10x10 itu dari building dan desainnya Dan arsiteknya juga Tuh keren banget kan arsiteknya kan? Tuh untuk kolam perenangnya juga gak persegi dan kotak gitu doang Terus untuk apa ya? Apa lagi ya? Ya pokoknya itulah desain dan buildingnya oke banget Dan mungkin udah dulu ya terlihat soalnya durasinya udah panjang juga Jadi oh iya mungkin bagi kalian yang punya ide seputar konten Minecraft yang seru dan menarik Kalian bisa cantumin di kolom komentar ya Kalian bisa kasih saran atau ide konten Minecraft itu loh Selain showcase map Tapi showcase map gak bakalan hilang dari channel ini kok Tenang aja Dan aku minta teman-teman kalian untuk share channel ini ke teman-teman kalian Dan buat teman-teman kalian tuh punya map-map yang keren ya Dan oke kayaknya itu dulu Dan oke aku suka untuk video kali ini Terima kasih banyak yang nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video And see you Kayaknya beneng banget Kayaknya beneng banget Terima kasih.